...dan sekarang sudah usaha semuanya Saya dulu mengajar di aturan rumah dan sekarang kegiatan saya adalah mengajar saat ini hari 2 dan dengan demikian saya punya pertolongan untuk misalnya saya bisa hadir di sini karena biasanya kalau mengajar di sekolah sore saya udah capek jadi kalau kita caputnya saya gak akan datang di kejangan sore saya gak bisa datang dan sekarang saya berusaha untuk bisa aktif kembali di komunitasan dulu pesanan saya ini adalah yang akan saya bagi hari ini yaitu belajar dengan pertanyaan itu twitter saya dan itu ada blog saya gak seperti blog blognya Pak Agus atau blognya Pak Ujai yang mendidik saya lebih ngomongnya random dari make up sampai kimia segala macam oke ini adalah hal yang akan dihadapi oleh guru ada 2 hal satu agar anda harus memikirkan apa yang dilihat oleh yang duduk di kursi di depannya kemudian ini adalah bagian yang gimana caranya supaya bisa tampil baik yang pertama menampilai karena yang didapatkan pertama kali adalah harus terbuka manusiawi inkas dan leluasa bukan takut tapi juga dia harus bisa membawakan manusiawi dalam artian guru dia seringkali diharapkan sebagai mereka ini adalah sisi belakangnya bagaimana caranya supaya pantinnya siap terhadapan murid diantaranya adalah lagi lagi-lagi penampilan karena kalau penampilannya kurang rasanya gak pilih apalagi terbau-bau gitu dekat sama murid pasti gak pilih sama sekali yang ke-2 ke-2 ke-3 ke-2 ke-2 ke-3 ke-4 ke-2 ke-3 ke-4 ke-5 berbeda teresponernya saya menampangin di sebelah-siri di sebelah kanan jadi gue mau nanya apa biasanya anak-anak ada yang mau nanya gitu ada yang mau nanya enggak apa sayangnya silahkan kasih dan kemudian yang sini kompetensi saya pernah saya pernah posisi di Twitter kenapa menjigil kompetensi karena dia kalau gak gak kompetensi caranya gak ngerti apa yang akan dia sampaikan bagaimana dia akan membuat kemudian saya mulai dengan bertanya saya biasanya kalau datang kelas menuliskan materi kemudian saya akan tanya caranya juga harus disuai dengan yang akan dibahas saat itu misalnya dengan jumlah penelitian yang kembal ini adalah yang seringkali anak ngerti dan saya juga waktu melajar juga sempat ngerti ini apa masalah yang sering sering banggan harus dicari analoginya dan yang paling tepat adalah eskalator pertanyaan seperti ini 100% saya tanya kemurid pasti jawabannya yang terkena dari situ kita akan bisa bertanya kita akan bisa explore sebetulnya dia sudah punya pengampuan apa sudah pernah punya pengalaman apa terus ini materi ini dulu seringkali berpikir bahwa udah enggak pagi semuanya mereka gak tahu apa itu adalah masyarakat yang baru salah murid hati mereka tahu mereka punya salah bagaimana caranya bertanya pertama adalah menajukan pertanyaan yang terbuka ini harus berani karena hasilnya akan apa aja misalnya gimana caranya hatikannya skala turunnya betul juga dong tapi bukan itu kalau bukan itu gimana caranya ya berarti harus siapkan pertanyaan jenis yang baik diarahkan ke arah sana kalau yang buat yang pertama yang terbuka itu akan sebagainya kreatif kalau yang tinggi simaknya tertutup dia akan memilih karena akan belajar tapi jadinya kreatif yang pertama yang yang lebih lebih singkat waktunya sehingga biar kalian akan melanyakan kemudian setelah bertanya yang tadi saya akan berikan persoalan kalau kita sudah bertanya sekarang kenyataannya ada gak pernah gak apakah yang tadi aku bisa bertanya kalau sudah diberikan pertanyaan biarkan aja terangkat 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 berangkat kan gak apa-apa ada guru-guru yang lebih suka untuk anaknya duduk rapi seperti ini sini rapi kalau 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 saya biar tidak rapi boleh kasih lebih dook boleh silahkan mampak tidak apa-apa sampai bernah belajar pada saat mengerjalan soal bantu dengan teori dan terangkakin aja mau gimana nanti kerangkanya jadi ya terserah mereka kita bantu dengan terangkanya teman-teman saya membuat kerangka dasar pendidikan yang kuat tapi nantinya dimana seharusnya guru tidak harus kontrol setuja harus mendidik kemudian ini adalah yang paling sering diprotes oleh murid saya pada saat pertama kali berkumpulkan saya kenapa kenapa kalau saya nanya selalu dijawab dua penanyaan jadi kalau mereka nanya saya tanya balik saya tidak akan memberikan jawabannya langsung karena saya pengen mereka yang jawab sendiri mereka akan bukan sendiri itu pertanyaan ini ini juga sulit perusaha guna nyaman guna nyaman membicarakan adalah infan guna nyamannya pendengar adalah disana jadi selama saya di sini saya nyaman selama yang mendengar ada disitu mereka guna nyaman kalau mereka harus berdekatan seperti ini rusak dengan program pribadi atau biasa dekat kemudian ini harus mengendalikan suasana tidak harus seperti di penjara ini anak-anak saya sedang ini bukan waktu istirahat ini mereka lagi kerjain sokal dan mereka boleh pakai kalau berantakan enggak apa-apa tapi kalau saya minta mereka untuk mengerjakan bisa media sosial saya pakai blog saya pakai Twitter mereka boleh nanya kapan aja tentang kakak saja tapi saya juga menjawab ya boleh kakak aja ya dia suka jalan saya jadi ya kita akses bagi mereka orang-orang sanya apa aja ini adalah ini gambar ini robot yang dibikin oleh anak saya kenapa saya bilang do ya style karena masing-masing punya gayanya sendiri saya punya gaya seperti ini saya gak YouTube kayak om jai dan saya tidak selalu kreatif masa bus tapi saya tahu bahwa saya bisa tampil baik dan anak-anak akan suka itu saya terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih.